Assalamualaikum halo malu hidup semuanya lalu balik lagi di channel lebih gaming jadalah jelas kebarat tapi jelas channel ada di video kali ini gua ada kabar gembira buat temen-temen semua yang butuh kode-kode gifko tentunya di game One Potsman gestron justnya lagi temen-temen pun semuanya ini gifko yang berketeraitan dengan biasanya sih munculnya SSR plus ya kayak contoh waktu itu pas pas awakening boros artinya SSR plus boros CE gitu-gitu sering muncul dan ini dapetnya buat kalian yang login bukan yang login yang yang apa ya waktu itu sih gua tahu tahu infonya tuh yang akunnya dikaitkan sama email tapi akun gua nih Dutadep udah kait email tetep nggak dapet gua gua nggak tahu kenapa tapi kali ini gua dibagi sama beberapa viewers happy gaming ini beberapa ya jadi lebih dari satu orang yang gua tapi thank you thank you thank you thank you banget buat temen-temen yang udah bagi gifkotnya dan ini kan gifkotnya tipenya walaupun gifkotnya banyak lu nggak bisa pakai semuanya jadi gue pengen sharing aja ke kalian jadi cepet-cepetan aja buat kalian yang mau tukerin gifkotnya gua pakai satu jadi gua tuh dapet sekitar empat kode kalau gua nggak salah inget 4 atau 5 nanti gua share aja di munculin kodenya kalian tinggal tukerin aja untuk kodenya yang gua pakai cuman satu kode yang itu adalah ini gua pengen tukerin kodenya bentar gua tulis dulu nah nih ini kode yang gua pakai aja jadi kalian jangan pakai kode ini karena kode ini sifatnya kalau udah dipakai nggak bisa dipakai lagi sama orang lain Oke gua coba ngetukerin kalau nggak salah sih isinya black tiket temen-temen black Hai tiket itu lumayan banget coba ya Bismillah ya Hai apa dapet ya uh bener kan nah ini gifkotnya gua pakai satu gue punya empat nah itu empat-empatnya nggak bisa gua pakai jadi setahu gue event itu satu akun itu cuman bisa sekali tukerin walaupun punya 10 gifkot lu nggak bisa pakai semuanya lu cuman bisa pakai satu makanya gue pengen sharing aja ke temen-temen semua gifkot gifkot yang gua dapet dari para viewers yang katanya sih mereka udah pensi jadi kodenya pada dikasih gua dan ini kodenya yang bisa kalian tukarkan ya kalian buru-buruan aja kalau nggak bisa ditukerin artinya kodenya udah dipakai sama orang lain jadi ini sifatnya cepet-cepetan aja temen-temen oke gua cuman pengen sharing aja sih ke kalian lumayan dapet dua black tiket ini bukan masalah harganya oke lah kalau harganya ini bisa dibilang sekitar 440 diamond ya tapi ini kelangkaannya temen-temen black tiket black shuriken itu tuh dia nggak bisa dinilai dengan diamond menurut gua beda sama tipen beda sama kupon yang kayak gini beda sama kupon yang rekrut merah itu beda black tiket black shuriken tiket itu mereka tiket yang berbeda temen-temen ya silahkan kalian tukerin semoga aja kalian masih bisa untuk dapetin black tiketnya atau mungkin kalian itu cek di email kalian kalau nggak di kotak pesan kalau nggak di kotak spam itu cek aja itu suka ada email dari dari game One Punch Man nya the dapet kodenya itu bisa kalian tukerin temen-temen Oke ini sekalian gua cek event sebenarnya gua pengen cek event yang ini loh yang event anniversary itu udah kebuka semua ininya fiturnya gua pengen lihat Oke nggak ada yang baru tuh nggak ada nggak ada yang baru cuy nah disini nih di event anniversary ini ini tuh udah kebuka semua fiturnya harusnya saat ini gua record ya tuh ya Oke ini kan udah lengkap nih waktu itu kan udah kelar oke skip dulu kalau udah kelar ini gua sempet main cuman sampai bosnya doang sampai sini doang berarti kan gua harus kesini kesini ke kotak ini kan cuy nih kotak ini tapi ini nantinya masih tanda tanya cuy berarti mau nggak mau gua harus muter lagi kesini kesini abis ke kotak ini berarti gua kebos lagi dong logikanya gitu dong kalau mau dibuka sweep karena kalau lu pengen buka sweep lu harus buka semua kotaknya temen-temen jadi yang gua pengen gaskan itu yang ini gua kepo ini apa Wow bentar set set oh kalau lu udah ambil ini langsung gaskan kesini set Tani otak gua nggak nyambung nih buat buka sweepnya gimana deh cuy set set ini pertamanya poin satu ya udah kita hajar dulu deh ini kalau mau lurus apa kerahkan karakter SR apapun waduh SR apapun lagi kayaknya lebih dari dua deh kayaknya kalau mau lurus harus lebih dari dua deh kayaknya ya kerahkan karakter SR apapun kalau mau ke kanan SR minimal satu kalau mau ke atas apa apapun SR siapa ya Sky King kali ya kerahkan saat kerahkan karakter SR apapun belum ke belum kera kera apa nih keramas belum apaan sih gua belum kerahkan cuy dah ulang lagi wait 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 ulang lagi kan kera tuh bener apa sih belum kerahkan karakter SR apapun Oh nggak boleh ada SR kali Astagfirullah ribet-ribet anjing kagak boleh ada SR kali nah kayak gini nih full SSR SSR plus ya bener nggak lurus kita tes ya ini gua pengen testing yang stage 3 nih kepo gua gua cuman kepo doang sih sekedar kepo di auto lama kita langsung skip aja ya nice darternya lebih tinggi sih di stage 3 ini darnya lebih banyak ya dapetin anak-anak apa namanya anak panah ya anak panahnya tuh lebih banyak kayak gua salah deh harusnya sama aja sih ya udah nggak apa-apa oke 6 ya stage ini harusnya lurus dong gua nggak ada SR dong kalau mau ke kanan minimal lurus punya SR katanya gitu 1 1 SR SR siapa yang bagus ya Sky King paling ya Sky King paling coq kalau buat di Corgaryu siapa SR yang nggak pakai lurus dong lurus dong lurus nice berarti bener bener-bener cuy bener-bener cuy bener-bener kalau mau ke kanan berarti 1 SR kalau mau entah kita lihat lagi entah kita pikirin lagi ini kita ambil boxnya dulu deh gua mau ambil box gua penasaran aja soalnya oke box oke 35 dart balik hah nggak balik cuy pung lah lah tau gitu mah gua juga mikirin yang ini anying kalau mau kesini lihat dulu kerahkan maksimal 1 monster kombat kerahkan minimal 2 monster kombat kalau mau kesini 2 monster kombat artinya gua ke atas dong gua bawa Gelwyn gua bawa Kabuto bener nggak gua ke atas dong harusnya nggak ke ini dong nih bener nggak gua soalnya gua bawa Gelwyn monster bawa Kabuto monster dua-duanya kombat artinya gua ke atas nih panahnya nih nah bener yah nggak dapet ini dong cuy nggak dapet kotak dong yah agak rugi ya agak rugi ya kalau nggak dapet kotak ya seenggaknya dapetin kotak dulu sekali gitu biar dapet ininya cuy depo deh coba ngelawan deh tapi ini serius sih event ini lu ngerasa nggak sih cuy boros banget sama staminanya boros banget sumpah udah gitu hadiah dartnya juga nggak sepadan gitu sama lu makan makan staminanya boros banget cuy beli dulu deh parah cuy boros banget anjir kerasa gua oke biasanya nggak seboros ini nih kok boros banget event ini hadiahnya juga nggak ya worth it sih cuman nggak semewah biasa aja sih kata gua mah oke oke 50 dart lumayan balik dong nah artinya kalau nanti gua pengen sweep bos artinya gua harus milih jalan yang ini temen-temen nih buat dapetin kotak disini baru stage 3 atau stage wisata kuliner bisa gua sweep temen-temen oke gua paham ini apa kayaknya kita sweep-sweep aja ya sehari 3 lumayan cuy gua nggak tahu ini worth it apa enggak kalau kita beli plus harganya 50 diamond tentu nanti kelipatan pas beli kedua kayaknya naik lagi jadi 100 sih cuman worth it apa enggak gua serain ke kalian sih oke ini bolon harapan gua belum pernah gaca gua gaca alah siap boy kapan hadiah intinya mang aduh masih banyak masih banyak cuy satu kali putar 200 ya inti alah bagaimana loncat lantai 3 gua lantai 3 gua pengen ini coba batu awak kening inti 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 alah inti pake L ini mah agak dapet dapet bang 5 5 coba 5 ya lu ada yang udah pindah stance 2 belum ketik di kolom komentar segini aja video gua kali ini lanjutin lagi buat main game 1 patch main kalau kalian pengen tukerin tiketnya tuker eh kupon tadi atau giftcode tadi tukerin ya temen-temen silahkan tukerin aja kalau belum kebagian berarti belum rezeki kalian artinya kalau kalian suka kalian boleh like gak suka boleh juga untuk di dislike tapi yang penting itu di share biar nonton makin banyak lagi untuk ini gua prioritaskan black ticket dan juga black ticket shuriken terlebih dahulu dan gua mau cabut keadaan dari video gua mau ucapin babay temen-temen semua